Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Mirshal Di video kali ini gue mau ngebahas gimana cara pake solitus di SketchUp ya teman-teman Jujur gue jarang banget pake menu di solitus Yang sering gue pake tuh cuman trimnya aja teman-teman Kalo misalkan lagi bikin kayak ornament gitu ya yang kecil-kecil Orang main masjid atau orang main fasad lainnya Orang main jendela gitu ya Motongnya pake trim teman-teman Soalnya kalo misalkan motong manual satu-satu tuh bakal lama banget ya Jadi gue pake menu trim ini Cuman di menu solitus itu ada 6 tools teman-teman ya Ada yang tadi trim, terus ada union, ada subscribe, ada outer shell, ada split, sama ada intersection teman-teman Nah di video kali ini gue mau coba ulas ke 6 tools tadi Tentunya versi gue sendiri ya cara pakenya teman-teman Nah gimana cara pakenya langsung aja kita mulai teman-teman videonya setelah intro berikut ini Oke teman-teman disini kita udah masuk ke sekecapnya Gue udah bikin beberapa contoh objeknya teman-teman Dan tadi juga gue udah coba Trial error dulu ya teman-teman Karena gue tuh yang sering dipake Cuman bagian trim aja teman-teman Yang lainnya jarang gue pake Tadi gue sempet Pelajari dulu sebentar ke 6 tools ini Jadi yang pertama kita cobain dulu Oh sebelum kita cobain Jadi untuk pake solid tool ini ada beberapa syarat gitu ya Yang bawaan dari sekecapnya Jadi si objeknya itu mesti solid dulu teman-teman Disini ada tandanya biasanya Nah solid group Jadi si objeknya masih solid Objek yang gak solid tuh kayak gini teman-teman Nah atasnya bolong Dia jadi group doang bukan solid Atau enggak dia Semuanya ketutup semua Cuman kayak ada garis kayak gini teman-teman Garis yang gak perlu ya Nah dia rubah jadi group doang Enggak solid lagi Atau misalkan gak ada garis sama sekali Dia udah tertutup semua Tapi dia enggak Dibikin group atau komponen ya Ini juga tetep gak bisa teman-teman Ntar bakal keluar peringatan kayak gini nih Contohnya Nah kayak gini Pokoknya kesimpulannya Mesti dibikin group dulu atau komponen Terus gak ada garis-garis yang gak perlu teman-teman ya Nanti mesti dibersihin dulu Oke setelah objeknya sudah berupa Solid semua teman-teman Kita cobain Yang substrak dulu ya Kita bikin group Jadi yang di klik pertama itu Bidang yang memotongnya teman-teman Seumpama yang mau dipotong itu Yang kotak ini Pemotongnya yang ini teman-teman Jadi yang di klik pertamanya Yang pemotongnya dulu ya Misalkan gini Klik dulu pemotongnya Balu klik Subscribe Klik yang bidang kotaknya teman-teman Nah jadi kotak yang Tinggi ini bakal terpotong Sama yang pemotong silinder tadi ya Dan silindernya bakal otomatis hilang teman-teman Kita coba ulangi Seumpama yang terpotongnya itu bagian yang silinder ya Berarti yang di klik pertamanya Bidang kotak ini teman-teman Atau kubus ini Klik yang kubus Lalu klik subscribe Dan klik yang ini Nah hasilnya bakal kayak gini teman-teman ya Setelah itu kita coba yang trim teman-teman Oh iya satu lagi ya Kalau misalkan objeknya Ada banyak teman-teman Seumpama Yang dipotongnya itu yang segitiga Pemotongnya yang kubus-kubus ini ada tiga ya Jadi Kita itu gak bisa Misalkan di group dulu Ini kan group Tapi di dalamnya ada group lagi teman-teman Nah ini bakal jadi error juga Nanti bakal muncul peringatan Misalkan Nah Ada muncul peringatan lagi teman-teman Jadi yang bener itu kayak gini Kita coba copy dulu Si kubus-kubus ini diexplode dulu teman-teman Nah jadi cuma ada Satu group doang Di dalamnya udah terpisah-pisah Ya udah gak grouping lagi Oke sekarang kita cobain lagi Sepertu biasa ya Yang di klik pertama kali itu Yang pemotongnya dulu teman-teman Karena kita mau motong Bidang segitiga ini Jadi yang di klik pertama kali Kubus-kubusnya ya Trim lalu klik segitiga Nah Sekarang yang segitiga ini Udah terpotong teman-teman Nah udah berlubang Bedanya sama subscribe Kalau trim itu Bidang pemotongnya Atau objek pemotongnya Gak langsung hilang teman-teman Dia masih tetap ada kubusnya Sementara yang tadi yang subscribe Pemotongnya jadi hilang ya Oke sekarang trim udah Oke berikutnya kita cobain yang Union dulu teman-teman Union sama intersect ini ya Kita cobain pada bidang yang ini Yang ini udah gua praktekin tadi teman-teman Oke disini ada dua grup Yang pertama grup ini Dan bidang silinder ini teman-teman Kita seleksi kedua grup ini Kemudian kita klik yang union Nah Hasilnya itu dia bakal Jadi satu grouping ini teman-teman ya Bedanya itu kalau yang pertama Seakan-akan gak ada garis ujungnya teman-teman Karena ini Objeknya masih berbeda Grupnya Masih terpisah Setelah di kita klik union Semuanya jadi tersambung teman-teman Dan punya garis di setiap ujung Yang apa Yang bersentuhannya ya Kita copy lagi sekarang yang intersection Kita seleksi kedua grup ini Lalu pilih yang intersect Nah Oke kayak gini teman-teman ya hasilnya Oh sebenernya intersect itu Enaknya dijelasin sama yang split teman-teman ya Cuman gak apa-apa Jadi ini hasil yang tadi intersection teman-teman Dia Yang intersection itu Hanya ngasilin bidang yang saling berpotongan Potongan aja teman-teman ya Nah seperti ini Hasilnya kayak gini Sekarang yang terakhir Oh bukan yang terakhir ya Ini yang kelima Terus yang kelima Kita cobain yang split teman-teman Caranya masih sama Kita seleksi kedua grup ini Kemudian kita pilih yang split teman-teman Nah sekarang semuanya sudah Terpotong ya Cuman Ini hasilnya beda Dengan yang union tadi teman-teman Ini kan sudah satu grouping semua Kalau yang ini Dia masih Terpisah grupnya teman-teman Dia masih tetap ada grup Ini grup ini Cuman bedanya Dia muncul grup baru teman-teman Grup barunya itu bentuknya Sama persis kayak Seperti ini ya Kita coba pisahin semua Nah satu Dua Dan ini grup yang ketiga teman-teman Jadi kalau misalkan kita pakai split Hasilnya bakal Punya grup masing-masing ya Jadi nggak nggabung ke Seperti Union tadi teman-teman Oke Menarik juga ya Pakai split Dia jadi terpisah grupnya teman-teman ya Jadi nggak ngerepotin Kalau misalkan Grupnya terpisah kayak gini Oke yang terakhir teman-teman Ini ada Tools Outer Shell Ini gue praktekin Di contoh tangga ini Sekarang kita bikin Bidang datarnya teman-teman ya Kayak gini Nah seperti ini Kita bikin grup juga Kita push sampai ujung Step bagian sini ya Oke Di sini bisa teman-teman lihat Ada garis yang saling bersinggungan teman-teman ya Banyak intersectionnya Kita seleksi semua grup ini teman-teman Oke seperti ini Lalu klik Outer Shell Kita copy dulu dah Seleksi semua Kita pilih yang Outer Shell Dan hasilnya Jadi tergabung semua teman-teman ya Jadi kalau misalkan Mau pakai Tools ini Pastikan Tangganya itu Sudah fix dulu teman-teman ya Karena udah nggak bisa Didit lagi Semuanya udah dibikin Satu grouping ya Hasilnya seperti ini teman-teman Oke yang terakhir Kita kasih kesimpulan Tentunya subjektif ya teman-teman Berdasarkan Pengalaman gue sendiri Kalau gue pribadi Lebih sering pakai Menu Solid Tool ini Di bagian tools yang Trim teman-teman ya Ini Sering banget gue pakai Kalau misalkan lagi bikin Kayak pattern gue Pattern tralis Pattern masjid gitu teman-teman Motongnya pakai trim Jadi lebih cepat Terus Yang pasti Kalau misalkan Kita mau pakai Menu Solid Tool ini Objeknya Mesti solid dulu Teman-teman ya Sulit dan Udah jadi group Atau komponen Selanjutnya Ini sangat Berguna sekali sih Apalagi yang trim Atau yang subsrack ya Cuman yang Menurut gue Nggak paling recommended itu Yang union teman-teman Soalnya dia hasilnya jadi Satu group semua ya Isinya Mana sih Oh yang ini nih Hasilnya jadi satu group semua Teman-teman Jadi kita nggak bisa Misahin Lebih enak pakai yang Intersection tadi ya Yang split deng Jadi dia udah Terpisah masing-masing Group teman-teman Dan muncul group baru Yang tadi yang ini Oke teman-teman Sekian video singkat kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Belum tahu Cara pakai Menu Solid Tools ini ya Teman-teman Seperti biasa Buat teman-teman yang suka Dengan video ini Jangan lupa Tekan tombol Like Share Dan subscribe Sampai ketemu di video Gua berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih